Sebanyak enam kelompok pencuri kendaraan bermotor berhasil diamankan oleh Satres Krimpol Restasik Malaya. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan delapan sepeda motor hasil curian. Modus pelaku melakukan aksinya yakni merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T atau dengan menggandakan kunci motor korban. Enam kelompok kawanan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Satres Krimpol Restasik Malaya. Selain mengamankan sembilan pelaku, polisi juga berhasil mengambil kembali delapan unit kendaraan milik para korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, tiga pelaku diketahui merupakan residipis dalam kasus serupa. Dirinya baru beberapa bulan keluar dari penjara dan kembali melakukan aksi pencurian. Selain itu, satu orang pelaku lainnya diketahui merupakan pemilik industri jajanan makroni di kecamatan Lewisari. Dirinya mencuri sepeda motor teman dengan modus meminjam dan menggadakan kunci sepeda motor. Kapol Restasik Malaya AKBP Suhardi Harry Haryanto mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Tasik Malaya. Mereka merupakan enam kawanan pencuri spesialis yang meresahkan. Terima kasih, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, Satreskrim Orestasik Malaya melaksanakan presiliris pengungkapan kasus curanmor. Dimana kasus curanmor ini dilakukan oleh empat kelompok yang kita sudah mengamankan dan menangkap. Dari empat kelompok ini, sebanyak sembilan tersangka. Dari sembilan tersangka ini, semuanya melaksanakan ada di beberapa wilayah. Dengan dasar, kita yang sudah kita kompulir, itu ada delapan TKP. Yang mana TKP-nya ini ada di wilayah Sipat Ujah, Ruwisari, Singaparna, yang semuanya hampir sebagian besar di wilayah Kabupaten Tasik Malaya. Ada beberapa modus yang dilakukan para pelaku dalam melancarkan aksinya, diantaranya dengan menggunakan kunci letter T atau kunci palsu. Ada juga yang menggandakan kunci motor korbannya. Atas perbuatannya, para pelaku diancam pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.